Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup A Voli Avisi U20 setelah mengalahkan Australia Pada Kamis 25 Juli malam Sempat kecolongan di set perdana Indonesia comeback dan mengalahkan Australia 3-1 Ini menjadi kemenangan ketiga Indonesia di fase grup Setelah sebelumnya menang mengalahkan Hong Kong dan Arab Saudi Dengan skor 3-0 Indonesia lolos ke babak selanjutnya Ia ini delapan besar dengan mengoleksi 9 poin Dan berstatus juara grup A Di babak selanjutnya Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi, Jepang, dan India di grup A Namun Indonesia hanya akan memainkan pertandingan melawan Jepang dan India Selaku wakil dari grup C yang lolos Hasil melawan Arab Saudi akan diambil dari pertemuan di grup A Saat Indonesia menang 3-0 Hal ini jelas akan menguntungkan Indonesia Karena setidaknya butuh satu laga lagi agar bisa ke babak 4 besar Jika lolos ke 4 besar Indonesia akan tampil pada Piala Dunia Voli U21 Tahun 2025 mendatang Sebelumnya Jepang sendiri juga menang 3 kali di grup A Namun mereka hanya mencatatkan 8 poin Setelah di laga terakhir hanya menang 3-2 melawan India Jepang merupakan salah satu tim terkuat Mereka sudah berhasil meraih gelar juara 3 kali di ajang ini Yakni pada tahun 1988, tahun 2010, dan 2012 Sementara India dengan kekalahan 3-2 dari Jepang Berhat atas run-up grup C dengan koleksi 6 poin Sedangkan untuk grup F akan ditempat hati Iran, China Selaku perwakilan grup B, dan Korea Selatan Serta kajasan dari grup D Selanjutnya laga perdana Indonesia akan menghadapi India pada Sabtu 27 Juli Dan kemudian menghadapi Jepang pada Minggu 28 Juli Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia